Hai Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya benda pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama saya semoga kita selalu dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin ya benar oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi saya berkesempatan untuk berbagi soalan-soalan untuk kita persiapan menghadapi SKB CPNS khusus untuk guru PAI dimana pada pertemuan sebelahnya sudah saya buatkan SKB CPNS guru PAI terbaru untuk part satunya dan ini adalah untuk yang part keduanya kurang lebih ada waktu satu bulan lagi kawan-kawan yang untuk kita menghadapi SKB CPNS Mari kita gunakan waktu yang tersebut ini untuk memperbanyak belajar memperbanyak membaca dan juga tidak lupa untuk berdoakan lidah ini ada yang mau menentukan dialah Allah subhanallah Oke kawan-kawan untuk persoal-satunya langsung ke DKP gitu ya di sini sudah sesuai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya minyak-minyak teh butuh seteruk gitu ya selalu di bermanfaatnya semuanya di semuai plus solution biar apa? ya betul biar ada inspirasi gitu kan kan ya soalnya kayak gini nih nomor 1 perhatikan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini contoh perilaku kehidupan saya hari yang mencerminkan pengamalan dariat tersebut adalah bla 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 A. Aka selalu menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya kepada guru dengan santun B. Akyah mempersilahkan duduk kepada temannya yang baru datang ke pengajian remaja C. Aku rajin membimbing temannya mengaji dan menghapal akuran di percid D. Akyah selalu datang paling awal di sekolah dan rajin mengajakan tugas guru A. Ako selalu rajin dan membantu kedua orang tuanya jika ia pulang sekolah Oke kan kan untuk mengajakan soal ini berarti kita harus tahu dulu arti makna dari penggalan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini Nah berarti ini tentang kebenaran kita di majlis ya di masjid gitu lah Maka cari di opsi yang mengarahkan kita kepada kalimat atau penggalan surat ini yaitu majlis disini gitu Kata kecil aja ada gak disini Akyah selalu menanyakan hal yang belum dipahaminya kepada guru Gak ada hubungannya ya Akyah mempersilahkan duduk kepada temannya yang baru datang ke pengajian Nah ini bisa jadi Aku rajin membimbing temannya mengaji dan menghapal akuran di masjid Nah tapi ini bukan tentang mengaji dan menghapal akuran di masjid ya Berarti ini yang A itu wrong Yang A ini wrong Yang B bisa jadi Yang C wrong Yang D Akel 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 ya Yang D Akel 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 A dimimpin pengamalan dari Ayat sebut adalah a YOUR posis ya sangat senangitas senangisoh sangat ini 있다 eta kurang saya ngerti750 sih atau ya Agestinya sanggap disenangin termandinya karena keremahan dan keselurannya senantiasa tersenyum dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpas-pasan dengannya kemudian akal tipis akan berhasil dalam ujian nasional walaupun sebulan sebulan sebelum ujian sempat turun semangat di belajarnya Aku sangat pandai menyelesaikan masalah yang didapi Karena itu ia menjara di panutan di sekolahnya Aku tetap bersyukur walau nilai ulangan yang kecil Karena itu merupakan hasil maksimal dari usahanya Eh aku selalu memaksudkan ibadah salat lima waktu Dengan tepat waktu dan berjamaah di masjid Berarti mana nih kalimat ini Hmm berarti yaudah kita harus tahu Arti makna yang terkenal dalam surat al-pukat ayat 63 ini Gitu kawan-kawan ya Dan orang-orang yang hamba-hambat penyayang itu Adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna Dengan rendah diri Berkaitan dengan rendah diri Dan selalu mengucapkan salam Itu ada bila ada orang yang menjahatinya Berarti ini tentang sopan tantun kan kawan-kawan Yang A Aku sangat disenangi teman-teman karena keramahan dan kesopanannya Nah bisa jadi ini Aku optimis akan berhasil dalam ujian nasional Walaupun sebulan sebelum ujian Enggak ada kaitannya dengan ujian nasional ya Ini wrong berarti Aku sangat pandai menyalahkan masalah yang dapi Eh ini juga salah Ya wrong Karena dia menjadi penutan di sekolahnya ini wrong Aku tetap bersyukur walau nilai ulangannya kecil Karena itu merupakan hasil maksimal dari usahanya wrong Aku selalu mengaksudkan ibadah salat lima waktu dengan Enggak ini juga wrong berarti jawaban berikutnya yang A Bukit di kolok kan Anson Inap-inap Jadi mantap Kalau mantap Next Soal number 3 Ini Perhatikan Quran surat Ali Imrun Ayat 134 berikut Lagi-lagi tentang ayat ya Isi kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku Wah ini A Pemarah B Pemaaf C Ikhlas D Tawadu E Sabar Yang mana nih Allah mencintai orang-orang yang berat baik nih Pemarah itu juga bukan Ikhlas juga bukan Tawadu Enggak Sabar Enggak Nah jadi pemaaf ya Al-aninas Yang Wala'afi Nah nih Pemaaf Jadi Ayat ini Mengandung Makna bahwa Tentang perilaku pemaaf Jadi kita sebagai Mambam Allah itu Harus menjadi pemaaf Kenapa? Karena Pemaaf itu adalah Kita berbuat Baik kepada orang lain Memaafkan orang lain itu adalah Suatu kebaikan Dan Allah mencintai setiap orang yang berbuat kebaikan Wallah Yuhib Itu keuntungannya Maka kita harus berbuat baik Dan menjadi Pemaaf ketika ada orang yang menjahati kita Kita harus memaafkannya Ketika ada orang mendolimi kita Kita harus memaafkannya Walaupun itu berat Kawan-kawan ya Itu ya Melibu beratnya Rindu dilan kepada milih Ha gitu kan kan ya Oke Jadi kalau begitu jawaban yang berikut ini Adalah yang B Gitu kan kan Oke next Number four Number four nih Perhatikan kutipat Quran surat Ajumar Ayat 53 berikut Kuliah Kuliah ibadia Allazina asrufu Ala ang pusim Lataknatu Min rahmatillah Kata yang bergerak sebab Artinya A Mereka melampaui Dan kalian berputus asa B Orang-orang yang Dan kalian Eh Diri mereka sendiri C Diri mereka sendiri Kalian berputus asa D Kalian berputus asa Dari rahman Allah Eh Diri mereka sendiri Janganlah menyerah Mana yang mana ini Kalau ini Yang di bawah ini Yang ini berarti asrufu Dan lataknatu Berarti yang mana Iya asrufu Mereka melampaui Kalian berputus apa Mereka melampaui Orang-orang yang Ini bukan orang-orang yang Kalau orang-orang itu kan Allazina Diri mereka sendiri Ini asrufu Bukan diri mereka sendiri Ampusim harusnya Kalian berputus asa Asrufu Bukan ini Diri mereka sendiri Ah bukan juga Berarti jawaban yang lebat Yang A Kamen-kamennya Mereka melampaui Kalian berasa Lataknatu Itu berputus asa Jangan berputus asa Hmm Lah itu tidak Nah Tapi yang digasabahikan Ini yang Taknatu aja Bukan dari lahnya Kalau dari lain Janganlah Kalian berputus asa Gitu Tapi karena Lahnya gak termasuk Makanya disini Gak ada jangan Nah berarti jawaban yang lebat Itu yang Begitu kan Ah hasil Hidam-hidam Iji-ji-ji Jadi mantap Kalau mantap next Soal number five Hmm Selanjutnya T butuh susur Selalu Selalu Selanjutnya Semuai Pus Solution Berapa Iya betul Biar inspirasi Gitu kan Soal number one Eh number five Perhatikan pernyataan berikut ini Satu Meniru Meniru semua perilaku tokoh sejarah dalam Al-Quran B Menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan T Eh tiga Eh sorry Bukan C ya Bertutur kata yang santun dan menghargai orang lain Empat Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Lima Mengakui Isa al-Masih sebagai ruhul kurus Enam Melaksanakan ajaran yang ada pada semua kitab suci Pertanyaannya nih Berdasarkan pernyataan tersebut Perlaku yang merupakan beriman kepada Al-Quran adalah Bla 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 A Satu dua dan tiga B Dua tiga lima C Tiga empat dan lima D Empat lima dan enam E Satu lima dan enam Nah triknya kawan-kawan untuk menjawab songa ini Cara cepatnya Karena sualannya panjang-panjang seperti ini Maka kawan-kawan Langsung aja ke sini Ketika mendapatkan songa ini Langsung ke sini Perniap Di pertanyaan kan ini Ya intinya kan ini Di pertanyaannya perilaku yang merupakan beriman kepada Al-Quran Mana Meniru semua perilaku tokoh sejarah Al-Quran Bisa jadi kan ini Ini bisa jadi Ini 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 Satu bisa jadi Oke mana ini Sorry sorry Error nih Nah ini bisa jadi Menyebabkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Bisa jadi Bertutur kata yang santun dan menghargai orang lain Bisa jadi Saling tolong menolong dalam kebaikan Bisa jadi Mengakui Isa al-Masih sebagai ruhul kurus Ini wrong Melaksanakan ajaran yang ada pada sebuah kitab suci Ini juga Wrong Baik itu ya Berarti mana nih Cari 1234 Ada yang 123 Adanya ini Ya coba deh Kita kasih bahwa dulu ya Simpan dulu 235 ini 5 kan jelas wrong Pokoknya kalau ada yang mengandung wrong Disini Nomor yang salah Berarti itu jawabannya wrong B C ada 5 lagi Di mana 5 itu Nomor 5 itu kan ini wrong Berarti bukan lagi Ada 5 lagi wrong Ada 5 lagi wrong Gitu bisa sepatannya Berarti kalau begitu jawabannya yang paling tepat itu yang A Begitu kan Ansen Inap-inap Jadi mantap Kalau mantap Next Soal nomor Sik Soalnya kayak gini nih Kita baca bareng-bareng Simak kisah tentang Nabi Muhammad S.A.W. berikut Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad S.A.W. mulai berdagang sendiri Tanpa bantuan pamannya Ketika berdagang Nabi Muhammad S.A.W. tidak pernah Membohongi para pembelinya Nabi menjelaskan apa adanya Kondisi barang yang dijual Kepada pembeli Pertanyaannya Contoh perilaku yang dapat Diamakan Sesuai dengan kisah di atas adalah Blablabla A. Aki yang sangat pandai Merayu konsumen Online-nya B. Akal dengan kecerdasannya Memasarkan dagangannya Di media sosial C. Akel menerima pesanan barang Yang dibeli secara online Oleh konsumennya D. Akul mengembalikan Kelebihan ongkos kirim Kepada konsumen online-nya E. Akul membeli produk Dalam negeri Pertama Yaudah kita hadapi dulu Yang sebenarnya Semuanya Solution Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kanannya Jadi gini-gini Simak kisah tentang Nabi Muhammad S.A.W. berikut Nah Ternyata Nabi Muhammad itu Ada orang yang jujur kan Makanya digelari Al-Amanah Ya tiga kan Sibat Nabi itu Tablik Sidik Tablik Amanah Patona Gitu kan ya Jujur Ketika berdagang Nabi Muhammad S.A.W. tidak pernah Membohongi para pembelinya Iya Nabi menjadikan apa adanya Kondisi barangnya jual Jadi kalau jelek Jelek Kalau bagus Bagus Kalau belinya sekian Gitu Gak kayak kita Yang jelek Dibuat Bagus Yang bagus Ya tetap Dibilang bagus Gitu kita ya Itu gak baik Sebetulnya Kawan-kawannya Kalau kita Meneladani rosu Harusnya Kalau jelek Ya jelek Kenapa Karena jelek Kalau kita berbohong Maka itu sebetulnya Makan merugikan diri kita sendiri Gak jujur Beda kalau kita jujur Dijelaskan kepada konsumen Maka nanti konsumen akan tertarik Tapi kalau kawan-kawan berbohong Maka nanti Si pedagang itu Tidak akan laku lagi Kawan-kawan dagangan itu Kenapa Karena si konsumen kecewa Karena terlalu dibohongi Walaupun kita sudah berhasil menipu mereka Tapi nanti mereka Jujur kecewa Tidak akan lagi Membeli barang-barang Yang dagangan kita Makanya gak baik Gitu kan kawan-kawan Ya Jangan jujur aja Insya Allah Kalau kita jujur Kemudian diniatkan Untuk meneladani rosu Maka itu bentuk Kecintaan kita Kepada rosu Dan insya Allah Nanti Allah pun akan cinta Kepada kita Kalau Allah sudah cinta kita Maka Semua dagangan kita Akan laris manis Di pasaran Gitu kan nanya Aki sangat pandai Merayu konsumen online Ini gak menjelaskan Ya Aka dengan kesejahteraan Memasarkan dagangan Di media sosial Ini bukan Ada kaitannya Aki yang menerima Pesanan barang Yang dibeli secara online Oleh konsumennya Bukan Wrong Aku mengulikan Kelebihan ongkos kirim Kepada konsumen online Nah ini Aku membeli produk Dalam negeri Ini wrong juga Nah ternyata Yang menunjukkan Sikap jujur Itu adalah Mengakul Kenapa? Karena mengakul Menggembalikan kelebihan Ongkos kirim Kepada konsumen online Berarti dia sudah jujur Bisa saja kan Dia gak bilang Kepada si konsumennya Bahwa ada kelebihan Ongkos kirim Nah bisa saja kan Tapi karena dia jujur Dia kembalikan Nah maka Ini telah menunjukkan Sikap Menelani Rasulullah Yaitu tidak pernah Berbohong dalam jual beli Berarti jawaban yang Yang dibeli itu kan Kan Ada kelebihan Jadi sedih mantap Kalau mantap Next Soal number 7 Nih Sambat 7 Simaklah peristiwa pada hari Akhir berikut ini Saat kiamat Seluruh alam Berserta isinya Akan hancur Kemudian manusia Akan dibangkitkan Kembali dari alam kubur Untuk dikempukan Di padang masyarakat Saat itu Keadaan manusia Disesuaikan dengan Amal selama hidupnya Sekecil apapun Perbuatan di dunia Akan diberi balasan Oleh Allah SWT Berdasarkan deskripsi tersebut Manfaat beriman Kepada hari kiamat Adalah Blah-blah-blah A Hati-hati dalam bertindak Karena segala amal Dimintakan pertanggung jawaban B Mendorong manusia Untuk meyakini Kehidupan akhirat lebih baik C Menengkatkan rasa percaya diri Dalam menghadapi cobaan D Untuk lebih mendekatkan diri Kepada Allah SWT E Melaksudakan ibadah Salat yang memwaktu Tepat Selalu waktu Dengan tepat waktu Dan berjalan mesti Pertama Yaudah kita hadapi dulu Dengan kesimpulan Jadi Semua Semua Solusion Berapa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kawan-kawan ya Nah gini Saat kiamat Seluruh alam Beserta isinya akan hancur Kemudian manusia akan Dibangkitkan kembali Dari alam kebunnya Untuk dikembangkan Dimengwasar Saat itu keadaan manusia Disersuaikan dengan amal Selama hidupnya Sekecil perbuatan dunia Akan diberi bahasan oleh sementara Nah gitu Jadi akan ada hanya Hari pembelasan gitu Intinya kawan-kawan ya Itulah disebabnya Kita disini harus Berlanyak belajar Hancang-banyak membaca Berlatih Jadi Dengan kita banyak belajar Banyak berlatih Membaca Maka itu akan Melatih kemampuan Baca kita ya Semakin sering Maka semakin cepat juga Kita dalam membaca soal Dan juga Mencari Makna Atau isi Pertanyaan Isi pokok dari pertanyaan tersebut ya Berdasarkan resepsi tersebut Manfaat beriman kepada hari kemat adalah Nah ini dia Sebetulnya jadi Kawan-kawan ketika menungguan soal panjang Seperti ini Langsung aja ke sini Kawan-kawan pertanyaannya Berdasarkan resepsi tersebut Manfaat beriman kepada hari kemat adalah Bila-bila Mana Hati-hati Dalam bertindak Karena segala amal Dimitakan berjauhnya Bisa jadi Mendorong manusia Untuk meyakini kehidupan Akhirat lebih baik Ini kurang Bisa jadi Tapi kurang tepat ya Meningkatkan rasa percaya diri Di dalam menghadapi cobaan Ini gak berharitan Untuk lebih melakukan diri Kepada Allah Apalagi ini Melaksanakan Ibarat selat waktu Dengan tempat waktu Dan berjamah di mesti Sekecil apapun Manfaat beriman kepada hari kemat Nah ini dia Yang paling tepat itu ya Ini yang Kita harus berhati-hati Dalam bertindak Karena segala amal Dimitakan berjauhnya Karena ini berkaitan Dengan pertanggungjawabannya Kan kita nanti akan Dikunggukan di pedang masar Dimana kebedaan kita Disesuaikan dengan Amal perbuatannya Berarti akan Setiap Segala amal Akan dimitakan pertanggungjawabannya Karena itu Kita dianjurkan Untuk berhati-hati Dalam bertindak Barik itu Ya tindakan Ucapan pun harus berhati-hati Jangan sampai melukai orang lain Gitu kawan-kawan ya Karena dosa kepada manusia Itu berbeza dengan Kepada Allah Kalau dosa kepada Allah Kita harus Cukup dengan beristighfar Kepada Allah Memohon ampun Tapi kalau dosa kepada manusia Kita hanya harus Meminta maaf kepada manusia tersebut Syukur-syukur Kalau mau maafkan Bagaimana kalau tidak Makanya jawabannya Yang lewat Yang A Begitu kan A Nesen Hidup-hidup Ini Mantap Soal nomor E Oke Soal terakhir Untuk sementara Maki hanya bisa berbagi 8 soal terlebih dahulu Insya Allah Nanti Kalau ada waktu Memungkinkan Maki akan membuatkan Lagi untuk sosok Apa ya Semoga Apa yang mau Berikan Apa yang bisa Bisa bermanfaat Oke lanjut Nomor E Gitu ya Simaklah peristiwa Pada hari akhir berikut Nah ini Seluruh manusia Yang telah dibangkitkan Dari kuburnya Akan dikumpulkan Di padang masyarakat Mereka Menunggu pengadilan Dari yang maha adil Atas amah perbuatan mereka Selama di dunia Selanjutnya Tiba yamul hisab Yaitu saat Perhitungan amah perbuatan Nusa selama hidupnya Di dunia Nah di pertemuan sebelumnya Sudah Makin bahas Apa itu Yamul hisab kan Nah Ketika dilaksanakan hisab Yang berbicara Bukan mulut Tetapi semua anggota badan Yang menjadi saksi Itu kawan-kawan ingat Jadi Kita akan berencana Dari sekarang Bisa berbohong Gak bisa Kenapa Karena tangan dan kaki Itu jadi saksi Nanti kawan-kawan bisa bicara Itu Mulutnya dari kunci Makanya Jangan sekali-kali bisa Kawan-kawan Untuk Berniat untuk berbuat jahat Karena nanti Semuanya akan ada Perhitungannya Tetapi semua anggota badan Itu kan ya Sehingga Tidak satupun Yang terlepas Dari perhitungannya Perlaku yang Menyesuai dengan Deskir sebut adalah A Aku menerima pesanan online Dari konsumen setianya B Akel menyebar berita Yang belum menjelas Sumber media sosial C Aku menyampaikan Keluh kesah Dalam status media sosial D Akel mengunggah Foto-nya di media sosial Saat-saat berjamaah E Akel menahan dirinya Untuk tidak menyebar Khoak di media sosial Berarti Pertama ya Sudah kita hadapi dulu Jadi Semuanya Solution Biar apa? Iya betul Biar ada sedikit Gitu kan Jadi gini Karena kita akan Ada hari Pembalasan nanti Gimana setiap amal kita Jadi Akan dihitungkan Setiap amal perbuatannya Akan dihitungkan Selama masa hidup kita di dunia Bahkan Sampai mulut dan kaki Jadi Saksi atas Apa yang setelah kita kerjakan Tangan kita dipakai Apa saja nih Waktu hidup di dunia Kaki kita dipakai Melangkah kemana saja Waktu hidup dunia Maka Pernyata perilaku Yang sesuai dengan Deskir sebut apa? Aku menerima pesanan Online dari konsumen Setiannya Wah kalau ini Enggak ada kaitan ini Jaka sembung Makan syukro Gak nyambung Bro gitu ya Ini wrong ya Aki menyebar berita Hoak yang belum jelas Sumbernya kebiswa Aki menyebar berita Yang belum jelas Ini tidak mencerminkan Karena dia sudah Berarti Oh kalau Yang namanya Belum jelas Berarti jangan disebar Kawan-kawan Ini namanya Kita sudah menyalahi Ini Karena Menyebar berita Yang belum jelas Itu berarti Siapa tahu Nanti dia adalah Hoax ya Kalau hoax disebarkan Maka itu dosa Berarti Nanti kita akan dituntut Sekalipun kita hanya Menyebar saja Share saja Makanya hati-hati Kawan-kawan dalam Berbagi informasi Di sektor Terlebih dahulu Kebenarannya Ini wrong Aku menyampaikan Keluh kesah dalam Status medisus Nah Keluh kesah juga Salah Ini wrong ya Jadi Kalau mau menyampaikan Ke sekalian Ya kepada Allah Kauan-kauan Di sepertiga malam terakhir Dalam tahajud Sujud Kita berkacurhat Kepada Allah Bukan curhat Kepada medisus Karena tidak akan Solusi Itu malah hanya Akan menambah Beban Hidupan kita Karena orang lain Hanya akan bisa Menantarwakan kita Semua kawan-kawan D Akil mengubah Patonya di medisus Saat salat berjamaah Wah ini sombong Ria Ini terkabur Yang namanya Salat berjamaah Tapi kalau niatnya Inspirasi Sehingga pasalah Tapi khawatirnya Ini Kalau Kalau tentang ibadah Jangan sampai ada orang Yang tahu Walaupun Kecuali kalau kita Memang benar-benar Niatnya menginspirasi orang Untuk selalu berjamaah Di masjid Akal menahan dirinya Untuk tidak menyebar Hak Di medisus Ya ini yang mencerminkan Kawan-kawan Kenapa? Karena mengakal Ini menahan dirinya Berarti dia berusaha Untuk tidak menyebarkan Berita hak Berarti dia ada berhati-hati Dalam bertindak Dan bertandung Karena dia takut Akan ada hari pembahasan nanti Ketika tangannya Dan kakinya jadi saksi Oh ternyata kakinya Dipakai melangkah Kepada mana Ke mana Misalkan Oh tangannya dipakai Nulis sesuatu Yang bukan Berita fakta Malingkan hok Nah ini berarti jalan-jalan Itu jadi jawabannya Yang begitu kan Ah anasin Jadi mantap Oke kawan-kawan Bukan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Mari kita gunakan Waktu yang sisa Ini ada kurang lebih Satu bulan lagi Karena pembagian jadwal Insya Allah akan dimulai Tanggal 18 Agustus Jadi setelah Tanggal 18 Agustus 2020 Nanti kawan-kawan akan Mengetahui Di mana Eh tanggal berapa Kawan-kawan Dan jam berapa Kawan-kawan harus mengikuti SKB Dan jangan lupa Untuk kawan-kawan yang sudah lolos Jangan lupa cetak kartunya Di download dulu Setelah di download Baru cetak ya Download dulu Nah setelah di download Baru cetak Nah simpan baik-baik Dan jangan lupa juga persiapkan Apa-apa yang harus dibawa Seperti satu Misalkan harus membawa pensi sendiri Dari rumah Kemudian cukup pakai masker Seragam hitam putih Hitam putih Hitam putih Kemudian juga Apa lagi Kita harus pakai sepatu hitam Sepatu warna hitam Kemudian juga Kita persiapkan Mental dan fisik kita Semuanya Dari sekarang Jaga kesehatan Jaga asupan makanan Di asupan gijinya Pokoknya kita berdoa juga Kepada Allah Agar kita diberikan kesehatan Dan juga kita diberikan Dalam kemudahan Dalam mengajakkan soal yang diberikan Dan juga Kemudahan dalam Menjalani tesnya Nanti sehingga kita Luas PNS tahun ini Amin Oke Terima kasih Terima kasih